Selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya, rekan-rekan, peserta brevet, kita lanjutkan lagi ya, terkait materi PPN. Oke, ini menyambung pertanyaan Bu Vivi ya, sebelum saya lanjutkan lagi, kayaknya itu ada yang salah sama R-nya ya, harusnya sepengetahuan saya ya, sepemahaman saya itu yang namanya, apa namanya, kalau belum dikukuhkan sebagai PKP ya, itu tidak ada kewajiban lapor SPT masa PPN ya, bagi pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau misalkan Ibu kemarin dapat SP2DK terkait dengan PPN terutang dan harus dibayar ya, karena ketika dihitung sudah melebihi, omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar seharusnya ya, seharusnya, itu langsung dikukuhkan saya, apa, apa namanya, seharusnya itu diinformasikan ya kan, bahwa nanti pembetulan SPT masanya ya, pembetulan SPT masanya itu di masa Desember gitu, atau di masa Januari dan, nah, harusnya konteks di masa, apa, pembetulan SPT itu seharusnya nggak keluar ya, dari AR gitu kan, karena saat itu ya, 2021-2022 kan belum menjadi PKP ya kan, sepanjang belum dikukuhkan sebagai PKP, seharusnya itu memang belum dilakukan adanya laporan atau penyetoran SPT masa PPN. Nah, nanti dimaksud aja, tadi saya sampai nanya tuh ke AR, ini ada, mungkin AR salah kali Ibu, maksudnya bukan pembetulan tapi cukup melakukan pembayaran saja gitu, karena kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, artinya belum ada kewajiban dalam pelaporan SPT masa PPN. Nah, kalau tadi Ibu simak terkait materi saya, yang tadi ya, sorry sebentar, kan apabila ada orang pribadi atau badan ya, dia memungut PPN ya kan, maka dia memiliki kewajiban PPN itu adalah disetor. Nah, cuma kan kalau ini kan case-nya Ibu adalah, Ibu belum dikukuhkan sebagai PKP, namun dapat SP2DK terkait dengan transaksi yang sudah melebihi dari 4,8 miliar ya tadi, terus kemudian Ibu harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Nah, seharusnya itu nggak begitu maksudnya gitu ya, seharusnya. Jadi cukup bayar aja. Ya, cukup bayar sanksinya saja dan SPT masa PPN-nya seharusnya tidak perlu dilakukan pembetulan. Pembetulan. Karena kan statusnya masih bukan PKP. Nah, kalau sudah PKP baru boleh dilakukan pembetulan seperti itu. Jadi sih tadi saya sampai nanya tuh ke AR make sure banget, kok bisa ya saya baca-baca di undang-undang, di text base itu, harusnya tuh harusnya tuh nggak bisa mungkin AR-nya masih baru kali ya, karena belum begitu mengerti mispersepsi maksudnya seperti itu. Mana ya tadi yang saya bilang, waktu pajak ya, ada WP, lupa tadi di helm berapa, ada WP yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun mengerti mispersepsi, namun mengerti mispersepsi, namun mengerti mispersepsi. Tuh dia dikenalkan sanksi. Tuh, itu sudah lewat ya. Karena kan di sini sudah jelas. Jika omset sudah 4,8 milet, maka wajib PKP. Oke, kalau belum, tidak wajib atau memilih PKP, itu harus kemauan sendiri. Ya, begitu Bu, untuk terkait dengan penjalan. Jadi sepanjang belum dikukupan, harusnya belum, ini ya, belum memiliki kewajiban laporan ispersepsi. Karena tadi ada ketahuan, ya kan. Jadi dikenalkan kasusnya. Ini ada respon dari Bu Pipi. Bu Pipi bilang, itulah Bu AR ngantuk supaya lapor PPN ada dibuat di berita acara, harus lapor PPN sebelum Desember 2023 ini. Kesalahan dari ARnya sepertinya ya. Iya. Nanti di maksurasi yang tadi saya bilang, Bu Fifi coba konsultasi lagi ke AR-nya, yang dimaksud harus lapor PPN itu untuk masanya apa. Nah, terutama kan tadi, karena kan ibu kena 2 tahun ya. Nah, PPN itu kan lapornya setiap masa, setiap bulan. Nah, itu di maksur aja. Untuk tahun 2021, saya harus, apa namanya, harus lapor SPT masa PPN-nya di masa apa. Nanti begitu pula dengan tahun 2022. Jadi, nanti coba aja di maksur lagi aja. Kalau Bu Fifi mau buka data, terkait dengan surat berita acara ya, berita acara dari Fuskes terkait SP2DK, bisa aja sih. Tapi kan kalau ini kan di forumnya. Jadi, saya hanya menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu, Bu Fifi, nanti di maksur aja ke AR-nya. Sepanjang, ya sepanjang itu belum dikupas sebagai PKP, maka tidak dilakukan kewajiban ya. untuk melaporkan PPN, ya. Melaporkan PPN-nya. Oke, mudah-mudahan bisa di, apa? Bisa di, terima ya, atas penjelasan saya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, sebelum saya masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit terkait pajak penjualan atas barang mewan, atau yang dikenal dengan istilah PPN-BM. Nah, PPN-BM ini pajak yang melekat, ya, melekat dengan PPN. Jadi, kalau beli barang mewah, selain dikenakan PPN, nah, ini melekat juga ada PPN-BM-nya. Begitu pula dengan impor. Impor, ya, nanti melekat juga tuh ada PPH pasal. Selain PPN-nya, selain PPN, ada PPN-BM dan ada PPH pasal 22. Ya, PPH pasal 22-nya nanti dikenal, apakah si PPN-nya ini memiliki untuk mengenal impor atau api, ya, atau 6 api. Kalau api, pasti tarifnya 2,5 persen. Jika 6 api, maka tarifnya 7,5 persen. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian PPN ini kan, PPN-BM ini kan biasanya memang dikenakan untuk barang-barang yang sifatnya mewah, ya. Nah, dasar hukumnya ini ada di undang-undang plaster PPN ini, undang-undang hak-lapati plaster PPN. Ada di PP 41, ya, KM 459. Terus kemudian berubah terakhir, ya, menjadi PPNK 356 tahun 2003. Terus di PNK 206, PNK 62, dan di KEP 229. Oke, apa sih sebenarnya objek dari PPN-BM ini? Nah, biasanya memang penyerahan ini dilakukan jika barang-barang kerana pajak ini memang tergolong mewah. ya, biasanya dilakukan oleh penurusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah-daerah, ya, dalam kegiatan usaha atau kegiatan usaha. Tadi, misalkan, seperti merakit, ya, kan, memasak, mencampur, ya, mempersatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain, terus mengemas, kemudian membotolkan, ya, serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu. Kita mengurut orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Atau bisa juga impor BKP yang tergolong mewah. Contohnya sebagainya. Gitu ya. Karakteristiknya ada apa aja? Nah, biasanya karakteristik PPN-BM ini melekat, ya, dia hanya dikenakan satu kali aja. Jadi, kalau Bapak-Ibu beli mobil, ya, terus dikenakan PPN dan PPN-BM, nanti pada saat Ibu Bapak juai mobil itu ke orang lain, jadi cukup satu kali aja. Nah, jadi nggak bisa dikenakan lagi PPN-BM-nya, seperti itu. Lalu tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPN-BM. Ya, pajak masukannya hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenai pada PPN-BM. Nah, yang ketiga, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPN-BM. Dan PPN-BM ini dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersamkutnya. Lalu, PKP yang mengekspor BKP tergolong mewah, PKP ini dapat menghentak kembali PPN-BM. Nah, dan PPN-BM atas impor BKP, pergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang impor. Jadi, dia nggak melihat tuh, si kaya, si miskin, gitu kan, si mampu atau tidak, dan sebagainya. Dan PPN-BM terhadap suatu penyerahan BKP, pergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPN-BM. Jadi, itu para polis dari PPN. Lanjut. Nah, bagaimana BKP yang pergolong mewah itu? Ya, dia tuh di dalam pasal 5, R1, 06, BKP. Nah, biasanya kalau yang pergolong mewah itu adalah dia barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pakaian. Ya, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpanggung hasil yang tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Betul kan? Contohnya, tadi Lamborghini, hanya orang-orang yang, apa namanya, uangnya sudah tidak berseri lagi, yang mampu membeli mobil-mobil bagus, mobil-mobil luar, Lamborghini, terus kemudian, yang terpengaruhnya miliaran ya, tank rover, terus dikons, dan sejenisnya. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan atau barang-barang yang lebih high-class ya, lebih eksklusif lah, lebih eksekutif gitu, penampilan kita performa semua itu. Jadi, kayak semacam ada prestis gitu kan, kita menggunakan barang-barang yang lebih baik. Terus, bagaimana tujuan dari pengenaan PPMBM ini? Nah, yang pertama adalah, yang pasti adalah, adanya penerimaan negara, mengamankannya. Nah, perlu untuk menemukan penerimaan negara, karena sudah hidupnya negara kita ini adalah ditopon dari pajak yang dapat hidup. Nah, terus yang kedua, perlu kesemuan pembebanan pajak antar konsumen yang berpenghasilan rendah kursus tinggi. Nah, jadi, wajar dong, kan dia mampu ya, beli barang yang mahal, setiap penerimaan penerimaan tinggi, maka setiap barang yang dibeli, yang tergolongnya oleh itu, dikenakan PPMBM. Nah, yang berikutnya adalah, perlu adanya pengendalian pola konsumsi, ya, atau sebegapi yang terlalu, ya, nanti, dan ini juga sangat make sense, ya, karena orang yang, apa namanya, orang-orang yang mampu, ya, yang ada, dan mudah lah mereka mendapatkan barang-barang mewah itu, gitu, kan. Terus, nanti terlihat ada kesenjangan lah, antara si A dengan si B, dan sebagainya. Terlalu, adanya penerimaan terhadap produsen kecil atau tradisional. Mungkin, kalau orang lebih banyak beli barang mewah, otomatik lidon, penusaha-penusaha kecil, ya, sama lah kayak kita impor, apa, perusahaan, negara impor bawang putih, ya, impor beras, impor apapun itu, ya, kita akan berpengaruh juga kan ke petani-petani cipta, itu sama, barang-barang mewah itu pun sama, ya, akan berpengaruh ke pedagang atau produsen kecil, berpengaruh ke tradisional. Oke, berapa tarifnya? Tarifnya ini paling merendah adalah 10%, dan paling tinggi adalah 200%, kalau eskor, BKPN pergolong-murah itu tarifnya berpengaruh kecil. Ya, jadi, tarif PPN-BM itu kan pada BKPN-BM itu kan menjadi dua, ya, ada kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Oke, ini mekanismenya, contoh misalkan BPP-nya atau nilainya, ya, itu adalah 4 juta, ditanggap PPN 11%, ditambah dan ikutan BEM 30%, maka harganya menjadi jumlah siap, ya, kita tambahkan PPN-PPN 1 juta, tambah 1,2 juta, yaitu 5.640.000, kurang gini, kan, misalnya seperti itu. Oke, misalnya bergini, Bapak-Ibu, misalkan, ya, ini ada pabrikan, yang menjual, ya, barangnya, 9.4 juta, terus dikenalkan PPN 11%, ya, karena dia sebagai PKP, nah, terus kemudian dia jual barangnya itu tergolong melah, maka dikenalkan PPN-BM 30%, nah, jadi harga yang ditagih, atau yang dibayar oleh distributor, adalah 5.440.000, ya, nah, sementara, saat distributor itu, melakukan penjualan ke, ke, ke dagang ecer, atau ke dagang pengecer, ke dagang distributor ini, tidak boleh mengenakan PPN-BM lagi, tapi sudah include, ya, meng-include dengan PPN-BM, jadi, harga jual, ditambah dengan PPN-BM, ya, ditambah nilai tambah, misalnya nilai tambah itu terserai, tadi ada keuntungan, atau apa, oke, keuntungan, atau untuk ngambil keuntungan, misalkan ada nilai tambah itu, kayak biaya, langsung, ya, otak pabrik, tadi, pada dia tengah-tengah kerja langsung, itu, 280.000, ditambah 5.480.000, ya, ditambah PPN-nya, PPN-nya 11%, maka menjadi 6.880.000. Nanti, ke dagang, pengecer, ya, retail ini, ke end user, juga sama, tidak boleh mengenakan PPN-BM, jadi, dari harga distributor, tinggal ditambahkan berapa, ya, nilai tambahnya tadi, kalau dipalukan PPN, ya, dikalukan PPN-BPN 11%, dan itu jumlah yang ditambahkan, nilai, 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 artinya, ya, kalau kita lihat dari, ilustrasi ini, ya, mekanisme pengenetan PPN-BM itu, hanya dikenakan satu kali saja, yaitu, dipungut sekali oleh pabrikan, jalur selanjutnya, PPN-BM-nya berubah menjadi unsur, harga berubah, ini, mekanisme pengenetan PPN-BM itu, tidak sama dengan PPN-BM, ya, karena PPN-BM itu, tidak dapat, ya, atau tidak mengenal, istilah namanya credit budget, artinya apa, artinya PPN-BM, yang dibayar, akan menjadi unsur harga barang, pada tingkat berikutnya, yang mana akan menjadi DPP, bagi PPN, itu ya, Bapak-Ibu, ya, kalau lanjut, ini, kasus impor, ya, walau impor juga sama ya, jadi, DPP itu kan sama dengan, dengan ini, ya, ini sama, kalau ini, ini contoh, misalkan beli mobil bekas, ya, beli, sorry, harga mobil, ya, tanpa aksesoris itu, 400 juta, terus ada harga AC, ada harga PPN-BM atas AC, ada harga kerja, dan PPN-BM atas TV, nah, terus nanti diakumulasikan, semuanya, menjadi DPP mobil dan aksesoris, ya, itu 400 juta, baru dikalikan dengan, tarif PPN-BM, 11%, ya, terus kemudian, ditambah, lagi nih, ada unsur PPN-BM, yang tidak ada persen, kita, mobil yang harus dibayar adalah, Rp570.000, Rp570.000, begitu, begitu, nah, tadi karena tarif PPN-BM itu kan beragam, semakin mewahnya barang itu, ya, maka semakin, besar juga ya, pengenaan, ini, pengenaan, kajaknya, seperti itu, ya, contoh nih, yang dikenakan 10% kendaraan bermotor, yang pertama, itu adalah, kalau kendaraan bermotor itu, pengangkutannya 10 sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi, berarti macam kayak mini bus, ya, temen-temennya, atau mobil elep, mobil elep itu, kayaknya cukup ya, 15, iya deh, kayaknya bisa beli mobil elep, nah, dia dengan motor bakar, cetus api, atau nyala kompresinya, ya, diesel atau semi-diesel, untuk semua kapasitas isi selinggir, nah, dan kendaraan bermotor, untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, selain sedan, atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, atau nyala kompresi, saya bisa, atau semi-diesel, dengan sistem, dengan sistem, satu gardan penggerak, ya, 4 kali 2, dengan kata-kata isi silinder, sampai dengan, 1.500 sisi, nah, kalau untuk tarif 20%, ya, dia, kendaraan bermotor, untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, ya, kecuali tadi dengan, cuma bedanya silindernya aja, ya, Bapak Ibu, ininya sama, cuma silindernya, dia 2.500 sisi, jadi 1.500 sampai dengan, di atas, ya, lebih dari 1.500 cc, sampai dengan 2.500 cc, kalau yang, kendaraan bermotor, dengan kabin, double kabin, ya, kayak mobil-mobil bak terbuka, atau bak tertutup, penumpangnya itu lebih dari 3 orang, ya, dia ini 4 kali 2, sama, 4 kali 4, cuma masa total, tidak lebih dari 5, ya, kurangkan, nah, bagaimana yang 30 persen, kalau 30 persen, dia kendaraan bermotor, untuk pengamputan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, lalu kendaraan bermotor, sedan, atau station wagon, dengan motor, ya, isi silindernya itu, sampai dengan 1.500 cc, dan kendaraan bermotor, selain sedan, atau station wagon, dengan motor, bakar cetus api, nyala kompresi, dengan sistem 2 garda berak, yaitu 4 kali 4, tapi kapasitas silindernya, sampai dengan 1.500 cc, jadi lebih comprehensive lagi, Bapak Ibu, seperti itu, 40 persen juga sama, ya, dia dari, silindernya itu, tidak lebih dari 2.500, sampai dengan 3.000 cc, ya, kecuali tadinya, nah, ini, kalau yang ini, kendaraan bermotor, dengan motor bakar cetus, berupa sedan, atau station wagon, ya, selain sedan, atau ini, dia garda penggeraknya 4 kali 4, dan, silindernya, 1.500, sampai dengan 3.000 cc, kalau kendaraan bermotor, dengan motor, bakar, nyala kompresi, itu, nah, ini juga sama, ya, sedan, atau station wagon, ya, selain sedan, biasanya dia, cc-nya, ya, silindernya itu, 1.500, sampai dengan 2.500, atau, memiliki 2 sistem garda, penggerak 4 kali 4, nah, yang dikenakan 50, dan 60 persen, kalau 50 itu, ini khusus, untuk kendaraan, yang dibuat, diperuntukkan, untuk golf, nah, jadi, kalau bapak ibu, pernah main golf, nah, ada kendaraan itu, dia dikenakan, tarif, barang mewah, ya, sebesar 50 persen, nah, selain itu, yang 60 persen itu, biasanya dikenakan, untuk, roda 2, ya, kendaraan bermotor, roda 2, kapasitas, isi selindernya itu, ada 250 cc, sampai dengan, 250, sampai dengan 500, serta, kendaraan khusus, yang dibuat, untuk perjalanan, di atas selucu, pantai, gunung, dan kenaraan, semacam itu, nah, jadi, kendaraan-kendaraan itu, ternyata, PPNBM-nya mahal, ya, bapak ibu, karena 60 persen, nah, ada juga, yang dikenakan, 125 persen, contohnya apa, nih, kita lihat di sini, nah, berarti, kapasitasnya, lebih dari, 3.000 cc, ya, atau, pengangkutan, kurang dari, 10 orang, nah, memiliki, satu gardan, sistem, sistem, satu gardan, atau, dua sistem yang penggerak, kapasitasnya, tidak, lebih dari, 2.500 cc, nah, selanjutnya, kendaraan bermotor, beroda 2, dengan kapasitas, isi silinder, lebih dari, 500 cc, trailer, semi trailer, dari tipe, karavan, untuk perumahan, atau, kayak gini, ya, bapak ibu, kan banyaknya sekarang, orang-orang, yang, lebih memilih, tinggal, di, ini, apa namanya, rumah, yang membuat rumah, dengan, model, trailer, atau, karavan, seperti ini, oke, sekarang, dasar pengenaan, PPNBM, untuk kendaraan, bermotor, diatur, PPMK, 64 tahun, dari 2014, 75%, 50%, dan, 0%, kalau, 75%, biasanya, menggunakan, teknologi, advanced diesel, petro engine, 2 petrogas engine, atau, converter kit, CNG, LGV, beautiful engine, hybrid engine, CNG, LGV, dedicated engine, konsumsi bahan bakar, minyaknya, mulai dari, 20 km, per liter, sampai dengan, 28 km, per liter, per liter, sementara, untuk yang 50%, menggunakan teknologi, advanced diesel, petrol engine, fuel engine, hybrid engine, CNG, dan, LGV, atau LGV, dedicated engine, dan, konsumsi bahan bakar, minyak, lebih dari, 28 km, per liter, nah, sementara, untuk yang 0%, biasanya, dia ini, program mobil hemat, sekarang ada, mobil-mobil listrik, bapak ibu ya, motor-motor listrik, ya kan, sepeda listrik, ya, oke, nah, harganya terjangkau, kecuali ya, selain sedan, atau, stesen, motor bakar, cetus api, kapasitas, isi linier, sampai dengan, 1200 cc, dan, konsumsi bahan bakar, minyak, paling sedikit, adalah 20 km, per liter, nah, terus, motor nyala, atau kompresi, diesel, atau semi-diesel, kapasitas, isi cilinder, sampai dengan, 1500 cc, dan, konsumsi bahan bakar, paling sedikit, adalah 20 km, per liter, oke, nah, ini, PMK-nya, ya, perubahan yang terakhir, berkait dengan, PMK 20, ya, tahun 2021, tentang, PPNBM, ya, atas penyelan, BKP, yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor, tertentu, yang ditanggung, pemerintah, oke, nanti juga, kita ke depannya, ya, kita bulu rumah, seharga berapa itu, bahwa, 2 liru, akan dibebaskan, itu, tidak tajak, mengenai, tapi, itu baru wacana, sih, kita lihat, WNC, aja nanti, ya, kendaraan bermotor, yang dikenakan tarif, ke 20%, ya, seperti ini, tadi udah ya, Bapak Ibu, ya, sekarang kita lihat, pokok ketentuan, ada komponen, local purchase, ya, 70%, nanti 100%-nya, DTP, masa pajak Maret, sampai dengan meninan, misalkan ini, 50%-nya DTP, ini yang ditanggung, pemerintah tadi, pajak Juni, sampai dengan Agustus, ya, dan 25%-nya lagi, ditanggung, pemerintah, masa pajak September, sampai dengan, sama, baru nanti dilakukan, dilakukan, laporan realisasi, DPT oleh PKP, ini kendaraannya, yang tidak dikenakan, PPM, ya, misalkan kendaraan CKD, dalam sasis, pengangkutan barang, bermotor, beroda 2, dengan propositis, isi siling, sampai dengan 200 motosisi, sampai motor pengangkutan, 16 orang, atau lebih, termasuk Raman Badi, oke, nah, ini tadi sudah, Bapak Ibu, oke, mungkin ini, ya, sama tadi ini, sampai sini, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke, di kasus, untuk Bapak Mb. Ini, ada juga nanti, kendaraan motor, yang dibebaskan, dari pengangkutan Bapak Mb. Ya, sementara, kayak mobil, ambulans, mobil, kendaraan jenazah, pemadam damkar, ya, terus, kendaraan rutan, ya, pengangkutan umum, ya, terus, kendaraan bermotor, yang digunakan, untuk tujuan protokol, kenegaraan, yang bisa, kalau ngawal-ngawal, orang-orang penting, ya, presiden, ya, ajudani, dan sebagainya, misalkan juga, untuk kendaraan, dinas, TNI, atau polri, kendaraan motor, yang berperluan patroli, TNI, atau polri, nah, selain kendaraan bermotor, dengan tarif sebesar 20%, ya, biasanya ini, ada kelompok kunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, ya, TNI, ya, penthouse, lah, rumah, dan TNI dari jenis, non-stratat title, ya, kan, dengan harga jual sebesar 20 miliar, atau lebih, apartemen, kondominium, TNI dari jenis, serata title, dan sejenisnya, dengan harga jualnya 10 miliar, atau lebih, oke, nah, ini, selain kendaraan bermotor, dengan tarif sebesar 40%, yang biasanya, seperti kelompok ini, kolon udara, nih, di Pakta Bokia, biasanya, kita juga ada sih, waktu itu ada pameran, terkait kolon udara, ini, ditemukan pesawat udara lainnya, tanpa tenaga pameran, nah, kelompok peluru, nah, peluru, senjata api, dan senjata api lainnya, kecuali keperluan udara, helikopter, nih, pesawat udara, ya, kehelipad, yang punya helipad, atau pesawat udara, ini juga dikeningkan, tarifnya adalah, 50%, ya, senjata api, senpi, senpi, yang sejenis artileri, revolver, ya, pistol, atau sejenisnya, ya, kecuali untuk keperluan, dan, ada juga nih, kapal pesiar, nah, apa namanya, kapal-kapal pesiar ini, nah, ini ya, ini juga kecuali untuk keperluan negara, itu kalau untuk yang umum, ya, kapal ekskursi, atau pesiar, kapal cepat kan ada, ya, kapal feri, dan semua jenis, serta, ya, oke, lanjut, sudah habis ternyata, bapak juga, selain itu, selain terakhir, nah, sudah selesai ini, terkait dengan, materi PPNB, kalau sudah, kita lanjutkan, dengan teori, ya, kita lanjutkan, dengan teori, maaf, studi kasus, Mbak Sefira, sudah dikirim, studi kasusnya, sudah, sudah dikirim, oke, tapi belum ada isinya, yang diserta, iya, nggak apa-apa nanti, dibahas bersama-sama, yang PT Kaiser, bukan Mbak, iya, betul, yang PT Kaiser, oke, terima kasih Mbak, baik, Bapak Ibu, materi sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan, tidak, sebelum saya, menjelaskan, studi kasus, terkait dengan, pengisian, SPT masa, PPN, 11, 11 ini, silakan, mohon, untuk Bapak Ibu, sekalian, silakan, masih di pasasi pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya, masih kami tunggu, ya, silakan, Bapak Ibu, sepertinya, belum ada yang bertanyaan, Ibu, boleh kita langsung masuk, mohon maaf, berhati, yang diarmu, maaf, maaf, baik ya, karena, apa, biasanya, kalau habis break itu kan, agak-agak sumi-sumi sedikit ya, nah, mungkin mudah-mudahan, dengan pembahasan, studi kasus, nanti, mulai, bangkit lagi, oke, ini teman-teman ya, jadi, ini ada studi kasus, terkait, pengisian, SPT masa PPN, saya rasa mungkin, Bapak Ibu di sini kan, sudah punya pengalaman ya, terkait dengan, transaksi ya, membuat, di faktur, ya kan, terus kemudian, mengelompokkan, mana pajak keluaran, mana pajak masukkan, gitu kan, terus kemudian, menghitung PPN terhitung, ya kan, kalau kita menggunakan aplikasi, faktur kan enak ya, kita tinggal, cek di prepulate-nya, nanti kalau sudah, kita tinggal taruh data saja, ya kan, terus kemudian, tiap bulannya, sebelum batas penguploadan, kita nanti upload, apa namanya, waktu pajak, ya kan, agar segera di, di-approve, oleh, pihak DPP, ya kan, nah, terus kemudian, sudah, melakukan, penghitungan, PPN, terus melakukan penyetoran, ya, sebelum penyetoran kan, biasanya membuat, ID billing dulu, ya, di laman DJP online, terus kemudian, setelah, membuat, ID billing, baru dilakukan transfer, ya kan, atau, menggunakan, e-banking, ya, bahkan ada, mandiri sama, bang, apa ya, saya lupa, mandiri sama BRI itu, kita buat kode billing, bisa langsung bayar, pajak, ya, sudah tersinkron, atau misalkan menggunakan, jasa ASP, ya, kayak semacam, teks, pajak online, ya kan, dan lain sebagainya, itu, kita menggunakan, apa, membuat ID billing, disitu, apa, mau, membuat ID billing, sudah langsung, bisa transfer, ya, pada saat, ini, ya, bisa langsung membuat ID billing, disitu, ya, pada saat, pelaporan, yang, S.P.T. saya sebelum, pelaporan S.P.M.S. Nah, jadi banyak cara sebenarnya, ya, itu sudah dilakukan oleh, Bapak Ibu semua, gitu, oke, nah, di sini, saya, ilustrasikan, terkait PT Kaisar, trading distribution, ya, dia adalah sebuah perusahaan dagang, yang bergerak di bidang makanan, dan minuman, yang, dan sudah ditutupkan sebagai, PKP, ataupun usaha kredit project, ya, sejak tahun 2006. Nah, ini adalah data, perusahaannya, PT Kaisar Trading Distribution, ya, dengan NPWP terlampir, alamatnya di Ringrout, Soekarnata, ya, K45 Bandung, terus ini nomor teleponnya, KLU-nya, masuk ke, 6.5.9.4, direkturnya nanti, Kaisar, ya, direktur utamanya, atau yang menandatangani dari SPT itu. Oke, Pak Peter siap, nanti akan dikirim oleh, ini ya, admin dari, Zen Solutions-nya. Oke, baik. Nah, ini ada transaksi bulan Mei, ya, tahun 2023, di mana perusahaan melakukan, pengiriman maupun penerimaan barang. Oke, kita lihat di sini, ya. ini ada dari, dimulai dari tanggal 3, 3 Mei. Ya, oke, ini, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Oke, menerima barang, ya, 3 Mei, menerima barang dari PT Madora, PNPWP, ya, dengan nilai 150 juta, dia belum termasuk ekskut, ya, berarti tidak termasuk PPM. Nah, faktur pajak dibuat dengan nomor seri, 010, 005, 23, 123, 23333, gitu kan. Oke. Kan 150 juta, ya. Kita kalikan 11 persen, ya, Bapak Ibu, tarif PPN itu kan 11 persen, ya. Karena case-nya ini adalah tahun 2023. Ya, artinya apa? Artinya sudah menggunakan tarif yang 11 persen. Nah, kalau di bawah 1 April transaksinya, berarti menggunakan tarif yang lama, ini tuh tarif 10 persen. Oke. Kita biar update aja ya, pakai tarif yang terbaru aja. Karena kan peraturannya, apa, menggunakan peraturan terbaru, ya, seperti itu. Oke, nanti transaksi PT Madora ini akan menjadi pajak masukan, ya, PM. Ya, ini PM adalah pajak masukan, sementara PK adalah pajak luar. Ya, mungkin tentu saya tambahkan di sini not-nya, ya. Ya, sebentar, Bapak Ibu. PM kalau kita dalam bahasa Inggris itu setelah 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 value area tax ini, itu kan masuk, ya, dan para pajak luarannya dalam VAT, ya, offset cutout, dan VAT ini sebutnya. Oke. Oke, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menunggu di sini. Nah, oke, itu tadi ya, paham ya, sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi, ya, terkait dengan transaksi tanggal 5 Mei. Ya, di mana PT Kaisar ini menerima barang dari PT Indokopi di Tanggerang dengan NPWP terlampir, ya, senilai 150 juta. Nah, ini tapi sudah include PPN. Oke, sudah include PPN. Nah, dengan faktor pajak, ya, nomor serinya adalah 010, 066, sekian-sekian-sekian. gitu, ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau sudah include, ya, berarti rumusnya adalah, kan 11 persen, ya, berarti 100 per 111. Ya, dikali 150 juta, ya, maka dapatlah jumlahnya sebelumnya. 14 juta, ya, 864.865. Jadi, angkanya terikutnya GTP. PPN terpanggung. Tanjur. Yang ketiga, tanggal 7 Mei, gimana mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung, ya, NPWP, sekian-sekian. Sudah termasuk, oh, belum, exclude PPN, senilai 10 juta. Oke, ini nomor faktor pajaknya, 015. Kalau ini ternyata belum termasuk, jadi, 10 juta kita langsung kekalikan tarif aja 11 persen. Nah, ini masuk ke pajak keluaran. Kenapa? Karena mengirim barang. Artinya ada penjualan di sini. Kalau tadi menerima barang, berarti ada pembelian. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. yang berikutnya, ya, tanggal 15 Mei, mengirim barang ke Pemda Bandung. Nah, ini instasi pemerintah, ya, jadi nomor faktornya adalah 020. Ya, senilai 5 juta include PPN. Nah, biasanya kan kalau transaksi kepada WAPU, ya, atau rendahara pemerintah, itu biasanya dia harga sudah termasuk PPN. Jadi, nanti kita dikalikan, ya, di bagi 111, kita dikalikan 10, eh, 5 juta, sorry, baru dikalikan ke PPN. Nah, ini pajak keluaran juga. Begitu pula dengan transaksi nomor 5, ya, tanggung 19 Mei. Ya, ini kepada instansi pemerintah juga, ya, karena sudah include PPN, jadi rumusnya sama. Oke, lanjut. Tanggal 23 Mei, mengirimkan barang ke PT Kopi Enak Bandung, ya, itu 55 juta include PPN. Nah, ini juga sama, karena mengirim, ini ya, mengirim barang. Artinya kan penjualan, ada PK di sini. Ya, lanjut. Begitu pula dengan ini, PT enak sekali, ya, ini juga sama, PK juga. Nah, yang berikutnya, ya, ini nomor, ini ke BUMN. Oke, BUMN berarti 03. Oh, sorry, sebentar. Ya, nomor 7, kenapa nomor fakturnya 070? Karena dia dilakukan di Batam. Batam itu kan masuk ke dalam kawasan berikat, ya, KBN. Oke, ya, termasuk dalam KBN. Jadi, mendapatkan fasilitas, namun tidak dipungut PPN-nya, 070. nomor. Nah, tanggal 31 Mei, ini transaksi BUMN, ya, artinya nanti menggunakan 030, 0, nomor seri fakturnya, 0, 3, ya. 0, 3, ini juga include PPN, termasuk ke dalam pajak keluaran. Selanjutnya, ya, itu ada pengiriman barang ke PT Seroja Indah. Nah, ini konsumen, ya, 50 juta, exclude PPN. Berarti, tidak termasuk, ya, 50 juta, kita kalikan 11 persen, dengan nomor seri faktur 070. Selanjutnya, mengirimkan barang ke PT Distributor Makanan di Bandung, include PPN. Oke, 125 juta. Ini pajak keluaran juga. Dan, yang berikutnya, menjual mobil kiriman, karena mau diganti dengan yang baru, Tuan Abdel. Nah, ini, namanya mobil, itu kan adalah aktifa, ya, Bapak-Ibu. Aktifanya ini kan digunakan untuk operasional. Nah, artinya apa? Ini kan masuk ke dalam, ini ya, aset, ya. Ini disebut sebagai aktifa, ya, perusahaan yang semula tidak diperjual. Belikan, makanya dikeluarkan, nomor fakturnya adalah 0,9. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya, itu dibeli secara kredit. Nah, ini PM nih, karena ada kata dibeli, berarti ada pajak masukan. Ya, kendaraan Toyota Avanza, ya, include PPN, 275 juta, dan PPN-BM-nya dikenakan 10%. Nah, ini ada unsur PPN dan PPN-BM-nya, ya. Oke. Nanti kita hitung. Dan yang terakhir adalah penjualan retail. Nanti ini masuk, bisa dihubungkan, ya. Include PPN. Oke, masuk kejualan. Baik. Ini sudah. Lalu di sini, diinstruksikan bahwa, dari transaksi di atas, ya, diminta untuk membuat SPT masa PPN, masa Mei 2023, berikut perlampirannya. Nanti nomor seri faktur pajak keluaran, digunakan adalah nomor serinya, 0,05.23, mulai dari 1 sampai dengan 15. Nah, nomor seri faktur pajak masukan, berdasarkan faktur yang diterima dari supplier. Dan apabila PPN kurang bayar, maka dibayar paling, ya, dibayarnya itu, kan paling lambat itu kan, akhir bulan berikutnya, ya. Atau masa pajak berakhir. Yaitu tanggal 15 Juni 2023, dengan NTPN sekian-sekian. Sedangkan apabila PPN lebih bayar, maka kelebihannya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lanjut, perusahaan bulan Mei membangun kantor 5 lantai. Ya, eh, sorry, membangun kantor lantai 5, dengan lincian biayanya pembelian material 100 juta, dan pembayaran tukang sebesar 125 juta, sudah dibayar pada tanggal 15 Juni 2023, dengan NTPN sekian-sekian. Dan berikutnya, SPT masa Mei, ya, SPT masa PPN masa Mei 2023 dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2023. Nah, jadi, nanti Bapak Ibu, kita jawab, ini kita masukkan ke dalam, SPT masa PPN, ya, masa Mei 2023. Seperti biasa, kita kan misi SPT itu kan dari lampirannya, nanti induknya tinggal mengikuti saja. Begitu ya, Bapak Ibu ya, nanti tinggal mengikuti saja. Oke, kita masukkan di sini, one by one, ya, dari form A1 dulu, ya, form A1. Oke, kita lihat di sini, ada enggak transaksi ekspor barang? Kita lihat ya, tadi, ekspor barang. Oh, ini ada nih. Ya, sebentar, ada enggak ekspor? African Food. Sehingga, dolar 50 juta. Sehingga African Food. Nah, ini ya, nomor 13 ya, Bapak Ibu. Kan kita melakukan ekspor barang. Ada PEB-nya, ya. Ini masuk ke form, mungkin saya tambahkan kali ya, satu lagi di sini ya. Bener enggak, Bapak Ibu? Ya, masuk di lampiran apa? Ya, lampiran aja kali ya, form. Ya, walaupun Bapak Ibu dah saham, kalau ini ya, ini ya. Kita buat ya, jenis-jenis. Form satu-satu, langkiran berapa nanti ya? Nah, ini tadi sudah kita jawab, ada di lampiran, A, itu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu, ini posisinya ada di sini. Ini A1, karena di ekspor, ingat ekspor itu kan 0%, ya, jadi dia tidak dikenakan PPN. Sorry, dikenakan PPN, tapi tarifnya 0%. Ya, ini PAB-nya masukkan. Masukkan di sini, nama pembelinya, atau isi penerima, ya, African Food, ya, South Africa, PAB-nya kita masukkan, dari tadi ya, nomornya, ini, 1245, 523, oke, tanggalnya 31 Mei, dengan DPP, 200 juta. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu mengisi, ini, Bapak Ibu perhatikan dulu, namanya ini ada, identitas WP, ya, seperti nama PKP-nya siapa, MPWP-nya berapa, terus ini masa pajaknya, masa pajak apa, ya, terus kemudian, baru nanti, kita isi sesuai dengan, transaksinya yang ada. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut, ya, lanjut, kita lanjutkan ke form A2. Kira-kira di form A2, ada apa, ya, di sini, oke, form A2, ya, okah, ya, 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 A-2, tadi A-1 ya Bapak-Ibu, jadi A-1 itu terkait dengan ekspor. B-K-P berwujud atau B-K-P tidak berwujud, dan atau J-K-P. Nah, kita lanjut ke form A-2. Nah, jangan lupa ya Bapak-Ibu nanti tinggal di jumlah saja, ini gampanglah di summary saja ya. Kita summary, di sum saja, sedangkanlah kok. Oke, A-2, apa itu form A-2? A-2 ini adalah daftar pajak keluaran atau PK, atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, nanti Bapak-Ibu silakan isi dulu ya, nama PKP-nya, NPWP-nya ya, masalah pajak. Yang makanya saya highlight ini ya, saya highlight fungsinya ini adalah wajib diisi maksudnya begitu ya. Nah, kalau dia SPT-nya pembetulan, tambahkan di sini pembetulan keberapa gitu ya. Kalau enggak yaudah, berarti tidak usah diisi, seperti itu. Oke, yang pertama adalah, nah karena kan tadi kita sudah memberik down ini ya, ada di apa, ada keterangan PKPK-PK-PK ini ya. Ini berarti nanti musik di A-2, ya Bapak-Ibu nanti tinggal pindahkan saja. Jadi, transaksi mulai dari 1.100.000, terus 4.95.000 ya. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ya Bapak-Ibu. Terus untuk nomornya, nomor apa ini, faktur pajaknya ya, kan tadi kita gunakan ini ya, dari 0.000.0001 sampai dengan 15 ya. Oke, terus kemudian ada 1.485.000 ya, ini kan tinggal kita kalikan saja ya. Kalau yang exclude-exclude PPN, ya, ini rumusnya adalah 100.000 di bagi 111.000. Ya, dikali dengan beberapa harga termasuk PPN-nya tadi. Oke, nah ini juga sama ya, exclude ya tadi. Ini juga sama exclude dan ini juga sama, ini tidak. Yang ini juga sama ya. Lalu ini, ini enggak, tidak termasuk ya. Ini, sorry, ini include ya. Yang tadi include dalam ini. Ini ya, termasuk. Jadi, kita rumusnya adalah 100 di bagi 111. 111 dari mana? 100 ditambah 11. Karena tarif PPN kan 11 ya. Nah, kalau yang ini exclude, tidak termasuk ya. Berarti dia langsung saja DPP-nya. Nah, nanti tinggal di sini dikali dengan tarif 1.000-1. Ini include, ini juga include. Jadi, yang tadi sudah kita jumlah, kita hitung. Ini hanya dipindahkan saja ke form A2. Itu, Bapak-Ibu ya. Nih, ya. Kan kalau kita jumlahkan berapa nih? 54.489.640. Sama enggak? Sama, Bapak-Ibu. Tuh, ya. 54.480.640. Ya, 489.640. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ini udah form ya. Jadi, yang tadi sudah kita beri keterangan, kita masukkan di sini. Oke, nanti Bapak-Ibu tunggu masukkan di sini ya. Nah, ini A2. A2 sudah. Ya, lalu kita masuk ke B1. Jadi, kalau di dalam SPT masa PPN ya, form A itu hanya 2. A1 dan A2. Kalau B, ada 3 form-nya. B1, B2, dan B3 ini. Kita lihat di sini B1 ada apa aja. Ya. B1 itu adalah daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berujuk. Jadi, B1 ini untuk impor ya, Bapak-Ibu ya. Impor. Nah, terus kemudian jangan lupa diisi dulu ya, identitas WPKP-nya. Ya, namanya siapa, NPWP-nya, masa pajaknya apa ya. Oke, karena di studi kasus ini kita tidak ada impor, maka form B1 ini kita skip. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Kita skip. Ya, B1-nya kita skip. Karena di transaksi tidak ada. Lanjut. Ke B2 ya. Jadi, nanti sini. B2. B2 ini untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Ya, nanti Bapak-Ibu lihat aja nih ada transaksinya apa ya untuk PM-nya. Nah, ini biasanya kan karena ini dalam negeri jadi penjualnya hanya yang berkaitan dengan transaksi. Transaksi di dalam negeri saja. Oke, NPWP-nya masukkan. Tanggal transaksinya atau tanggal faktor pajaknya berapa DPP-nya. Kalau yang ini dia tidak termasuk ya exclude. Kalau yang ini sudah include, maka termasuknya seperti ini. Ini PPN terutamanya. Nanti kita jumlahkan ya. Itu menjadi ya. 31.394.860. Ini PT. Madora dan PT. Indokopi. Ada di B2. Ini ya. Ini kita tambahkan di sini. B2. Seperti itu. Lanjut. Ya. Yang berikutnya adalah B3. B3 ini terkaitan, terkait dengan pajak masukan tapi tidak dapat dikreditkan. Atau yang mendapat fasilitas. Nah, tadi tuh. Ya. Yang mendapat fasilitas. Kita lihat. Di sini apa transaksinya. Ya. Astri Modero. Tanggal 31. Dua kelimpuk. Cepat. Nah, ya. Ini. Yang ini. Ya. Yang atas sini. Nah, ini masuk ke. B3. Ini. K2. Oh, sorry. Ini digunjungkan nanti di AB. Maaf. Ini adukannya digunjungkan. Mungkin adukannya di rekapitulasi. Nah, ini kita masukkan. Kalau. Ini. Biar tidak dapat dikreditkan. Atau yang mendapat fasilitas. Kenapa kok tidak dapat dikreditkan? Karena dia beli kendaraan. Sementara kan usahanya dia apa? Perdagangannya tidak. Distribusi atau tarikan makanan. Dan minuman. Jadi, tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya. Makanya ini tidak dapat dikreditkan. Masuk ke B3. Terlalu, ya. Oke. Ini sudah. Nah, setelah form A1, A2, B1, B2, dan B3 sudah kita masukkan. Kita lanjut ke form AB. Nah, form AB ini hanya pemindahan dari form-form sebelumnya. Yang kita isi tadi. Ya. Ada B1, B2, B3. Ada A1, A2. Nah, jadi kita hanya memasukkan saja, memindahkan Bapak-Ibu ya. Oke, kan di keterangan di bawah ini, pada saat jumlah, kan ada A1 nih. Jadi, nanti Bapak-Ibu tinggal pindahkan saja. A1, A2, ya enggak? A2, minyak. A2, ini dan ini. Oke, B1 juga. B1-nya 0. Ya, enggak ada kan B1-nya. Ini tuh, ya. B2 ada. Oke. Kita tunggu pindahkan. Tuh, ya. Dan B3. B3 tadi ada PPNBN ya. Jangan lupa di situ PPNBN. Nah, lalu ini. Oh, ini belum dimasukkan ya, B2-nya. Ijin ya, saya masukkan dulu ya. Kita coba ini. Ini ya. Oke. 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 Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. 0,2 dan 0,3. 0,2 dan 0,3. Ini ada dua. Nah ini. Ada tiga, sorry. Di Pemda Bandung, Pemda Cimahi, dan PT BUMM Japarta. Nah ini kita summary aja nanti di sini PPM terutamnya. Oke. Nah lalu, nah ini faktor pajak 0,7. Ada tadi satu ya, 0,7 ya. Di A2, mana nih? Ini nomor lima. Karena ada transaksi tadi di Batam ya. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja jumlah-jumlahnya, nanti dikenakan PPM tinggal dikalikan 11% aja. Ya, jumlah sebelah ini. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini kan tinggal dari atas ya, dari rumus aja nih. 2A Romawi ya. Romawi 2A ditambah Romawi 2B. Oke. Tinggal tambahkan 2A mana ini? 2A ditambah 2B. Seperti ini dan ini. Ini dan ini. B1 dan B2. Lalu, ada kompensasi nggak kelebihan? Kita lihat di sini soalnya. Ada nggak kompensasinya? Oh, nggak ada ya. Jadi, bulan masa sebelumnya nggak ada kompensasi. Oke, berarti 0. Ada nggak kompensasi lagi karena pembetulan SPT masa? Kita cek lagi keterangannya. Oh, ternyata tidak ada. Oke, berarti skip. Lanjut lagi. Ada penghitungan kembali nggak pajak masukan? Ya, yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Tidak ada. Berarti kita masukkan 0. Nah, jumlahnya menjadi 0. Karena kan di sini nih hal semua ya. Nah, lalu jumlah pajak masukannya ini. Ya, nanti ini masuk ke dalam SPT Inbook di nomor 5 ya. Seperti ini. Kita summary aja. Ya, ini kita summary. Nah, ini Romawi 3A ditambah Romawi 3B. Ini 3A dan di bawahnya adalah 3B4 nih. Oke, jadi jumlahnya 31.364.865. Nah, jadi begitu Bapak-Ibu ya. Terkait dengan ini. Oke. Ada lagi nggak? Yang tadi ya, yang digunggungkan ini ya. Itu kan ada yang ditransaksi ini. Ini nih. 2, 4, 4, 4, 7. Ini ya. Tuh, yang dari mesin social system. Tuh. Lalu. Kita ke form induknya. SPT Induknya. Kita lihat sini SPT Induknya, Bapak-Ibu. Ya. Nah, SPT Induk kurang lebih begini ya gambarannya. Oke. Nama PKP-nya jangan lupa diisi. Alamatnya lengkap ya. Alamatnya ini belum. Alamatnya tadi akan. Kita copy aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, lihat. Ya. Blossomnya ada nggak. Ada. Kita coba saja. Itu ya. Udah. Lalu, nomor apa nggak usah? KLU-nya ada. Ada. Kita isi dulu. Tahun bukunya. Masa pajak. Tidak lupa NPWP-nya masukkan. Masa pajaknya. Tahun bukunya kan. Ini 2023 ya. Apakah dia wajib PPNBM? Kalau wajib tinggal diberi tanda seluruh. Kalau tidak, dikosongkan seluruh. Apakah dia pembetulan? Kalau pembetulan, masukkan sini. Pembetulan berapa? Satu, dua, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, oke. Ini ya. Sekarang kita masuk ke sini. Ke penyerahan barang dan jasa. Kita lihat di sini ya, Bapak-Ibu ya. Oke. Apakah dia terhutang PPN? Satu, ada ekspor nggak? Nah, ini ada di A. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan di rekapitulasi ini ya. Nanti Bapak-Ibu tinggal masukkan aja. Kan ini ada ini nih. A1, A2, A1, A2, 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 A3, A4, A5, B1, B2, B3, dan seterusnya gitu ya. Jadi, tinggal pindahkan saja. A. Ini 250 juta. Ya nggak? A1. Terus, angka 1. Satu mana nih? 3, 6, 4, 2, 8, 5, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita tinggal masukkan saja ya, Bapak-Ibu. Oke, nomor 4 nggak ada, kosong. Jadi, kita bikin 0 aja. Ya. Terus, kita summary deh. Ini kita summary. Ya. Seperti itu. Kita summary. Ya, dapet angkanya segini. Oke. Terus, PPN-nya juga. Ini kan PPN-nya 0 ya. Export. Ya, sudah. Maka jumlah. Ada transaksi tertidak terutama PPN nggak? Nggak ada. Ya. Maka jumlah seluruh penyerahannya, kita tinggal jumlahkan aja summary ya. Tambahkan. Oke. Lalu, ya. Untuk Romawi 2, penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Ini poin A. Ini kan nomor 1 ya, Bapak-Ibu nih. Bapak-Ibu lihat di sini. Oke, nomor 1. Kita tinggal pindahkan aja. Karena dia kan adanya di sebelah tangan. Kita tinggal turunkan saja. 40, 1, 20 ya. Lalu, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Kalau ada, tambahkan. Kalau tidak ada, kosong skip aja. Terus lalu pajak masukkan yang dapat diperhitungkan. Ini ada di poin 5. Maka ada di form AB. Tuh, ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tinggal pindahkan aja 31 juta seriam. Nah, kalau sudah poin E, sorry, poin D, itu PPN-nya kurang atau lebih bayar. Artinya apa? Romawi 2A dikurangi Romawi 2B dikurangi 2C. Jadi, ini kita kurangkan ya. P dapat 8 juta. Sebenarnya dari sini Bapak-Ibu sudah faham. Ini kurang bayar atau lebih bayar. Ingat, tadi kalau PK lebih besar dari PM, ya, maka dia kurang bayar. Kalau PK lebih kecil dari PM, atau sebaliknya ya tadi ya, ya itu adalah lebih bayar. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kurang bayar. Nah, ada nggak PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan? Kalau tidak ada, di skip aja. Lanjut, nanti ini yang poin F, hanya Romawi 2D dikurangi 2C. Nah, selanjutnya, ini yang TPN. Nah, selanjutnya, PPN yang kurang dibayar di lunasinya, kan tadi sudah ada ya di keterangan bahwa dia melunasi 15 Juni ya. 15 Juni 2023. Dengan MTM-PN sekian. Jadi, kita tinggal pokos saja. Ya, ini gitu ya. Nah, ini poin H, PPN lebih bayar pada, kita lihat di sini ya, apakah kalau lebih bayar, ini bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau mau direstitusi, monggo. Tinggal, Bapak Ibu nanti sesuaikan, adjust saja dengan ketentuannya yang berlaku. Oke. Nah, karena ini case-nya kurang bayar, maka tidak perlu ya. Kita isi di sini. Lanjut. Nah, Romawi 3. Nah, 4. Romawi 3 ini berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri. Nah, tadi kan case-nya ada ya, Bapak Ibu ya. Di sini nih. Nomor 4. Karena si PT Kaisar itu, dia membangun lantai lima. Membangun kantor lantai lima. Itu dengan material 100 juta, terus bayar tukangnya 125. Oke, 100 tambah 125, jadi 225. PPN terlantai tangan. Ingat, tadi kan ada tarif ini ya, DPP-nya 20 persen, baru dikalikan nomor PPN. 11 persen ya. Jadi, terhutangnya adalah 4.950.000. Nah, ini dibayar tanggal 15 Juni 2023 dengan NTPN terlantai. Oke. Nah, selanjutnya ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal perproduksi. Nah, ini nggak ada. Jadi, kita skip aja. Nah, yang berikutnya ada PPN-BM nih. Nah, ini pun juga nggak ada. Jadi, kita skip aja. Ini kan nggak bayar PPN-BM-nya. Oke. Nah, yang Romawi 6, ini tentang kelengkapan SPT. Oke, kita lihat di sini. Ada formulir AB, ada. Kita tandai ya. Kita beri tanda silam aja. Terus, ada formulir A1? Ya. Ada A2? Betul. Ya. Ada A3? Ya. Ya. A3. Nggak ada A3 ya. Maaf. Ya. Ada B1? Ada. Ya. Ada B2? Ada juga. B3? Ada. Ya. Terus, SSP ada? Ada. Karena kan dia kan harus setor dulu. Ya nggak? Oke. Berapa lembar? Saya aja di sini. Ya. Kalau dia nanti menggunakan konsultan pajak, artinya harus ada surat puasa khusus. Oke, lanjut. Karena ini PKP-nya sendiri yang melapor. Maka menggunakan, apa namanya? PKP saja. Seperti itu. Nah, nanti tanda tangan. Terus kemudian tanggal lapornya jangan lupa diberikan ya. Diberi keterangannya 15 Juni ya. Di Bandung 15 Juni. Oke. Nah, tahun 2020. Tanda tangan di sini ya. Si Kaisar. Oke, nanti tanda tangan. Sampai jumpa. Diberi keterangannya. Pendetangannya Kaisar. Nama jelasnya Kaisar. Dibatannya direkutama jangan lupa di-scan. Kalau sekarang sudah pendetang digital ya. Sudah biasanya dalam bentuk barat. Tidak bisa ya. Tanda tangan. Oke, seperti itu Bapak-Ibu. Ini sudah selesai. Kita menjawab studi kasus terkait dengan PT Kaisar. Atas perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minum. Oke. Kaisar Trading Distribution. Silakan Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih, Bu Rati. Karena sesi untuk mengerjakan praktek bersama-sama sudah selesai. Mungkin dari Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi atau mempunyai kasus di tempat kerja atau perusahaan masing-masing. Silakan kita diskusi bareng-bareng. Karena di sini masih ada waktu sekitar 32 menit lagi. Tunggu Bapak-Ibu. Mungkin Pak Peter ada yang ingin didiskusikan, Pak. Silakan. Ya, saya kira pas saja. Cuma tata cara penyelitian saya yang bisa dikirim nanti. Baik, Pak. Siap. Saya kirim ke Bapak Sefira. Silakan. Oke, mungkin Bu Vivi, Pak Daniel mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang lain? Belum ada, Mbak. Bagaimana? Pak Ilham atau yang lain nih kita masih tunggu untuk penanyian karena waktunya kita masih lumayan banyak. Jadi, dipakai untuk diskusi saja seperti itu. kebetulan ini juga berkaitan dengan soal ujian yang nanti akan saya kirimkan juga ya, Bu. Iya. Kurang lebih. Kurang lebih seperti ini. Oke. Terima kasih, Bu. Ada. Mungkin nanti bisa di-review kembali. dari penjelasan materi sebelumnya masih banyak sekali nih, Bu. Iya. Karena apa tadi lagi penjabarannya. Oke, intinya kalau untuk SPT, ya, nanti perhatikan aja dia transaksinya. Ya. Transaksinya apakah dalam bentuk pembelian atau penjualan. Kalau pembelian berarti disebut dengan nama pajak masukan ya. Kalau penjualan nanti adalah pajak keluaran. Seperti itu. Nah, terus kemudian nanti perhatikan lagi. Ini penjualannya, ya, di daerah mana? Apakah di tempat tertentu, ya, di lokasi tertentu, atau di daerah yang memang ditunjuk sebagai kawasan berikat. Karena nanti akan menentukan nomor serif faktor pajak maju. Ya. Oke, kalau apa namanya, dia transaksinya terjadi di kawasan berikat, ya, namun mendapatkan fasilitas, ya, nanti mau tujuh. 08, yaitu mendapat fasilitas, eh, sorry, apa tadi, mendapat fasilitas namun tidak dipungut, ya, seperti itu. Nah, tidak mendapat fasilitas dan tidak dipungut PPN, ya, seperti itu. Nah, nanti dilihat lagi, ini transaksinya lagi untuk siapa lawan transaksinya, ya, apakah untuk instansi pemerintah, ya, atau ke BUMM tadi, dalam Dupigas, dan yang sebagainya. Jadi, diperhatikan, karena itu nanti berpengaruh dalam pengkreditan pajaknya, baik pajak masukan, maupun pajak keluarga. Nah, untuk PPNBM juga sama, ya, Bapak Ibu, nanti dilihat dari jenis barangnya. ya, semakin mahal, ya, barang tersebut. Ya, cuma kalau untuk PPNBM kan dia ada klasifikasinya, ya, tadi, seperti kendaraan bermotor, kalau CC, ya, silindernya itu ukuran 1.500 sampai dengan 2.500, ya, terus memiliki, apa, sistem penggerak, ya, gardan penggeraknya berapa, 4x2 atau 4x4, terus ada kapasitas beratnya sama dengan 5 ton, dan itu menggunakan tarif berapa persen, gitu, kan, terus lihat lagi nanti fisiknya, kapal pesiar, ya, terus kemudian, apa namanya, kapal cepat, ya, terus kemudian, apa lagi itu, ya, sejenisnya helikopter, ya, terus kemudian, apa namanya, kapal ekskursi, ya, atau kendaraan air semacam itu, lah, itu dirancang untuk memang pengangkutan orang, ya, itu juga dikenankan PPNBM, kapal ferry, ya, itu tarifnya adalah 75% berangkutan, gitu-gitu, ya, jadi kalau PPNBM, ingat aja, tarifnya adalah serendah-rendahnya 10%, setinggi-tingginya adalah 120%, yang terlihat, 125%, jadi, kurang lebih seperti itu, nah, kalau PPNBM, ya, PPNBM itu kan dikenakannya hanya satu kali saja, ya, satu kali pengenaan, di pembelian pertama, ya, nah, kalau untuk di, apa namanya, di tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya, biasanya unsur PPNBM-nya itu dimasukkan ke dalam Rp. Ketok, ya, gitu, kalau ekspor, ya, tarifnya 0%, ya, kalau ada ekspor BKP terbuka mewah, tapi tarifnya adalah 0%, tarif PPNBM itu serendah-rendahnya 10%, setinggi-tingginya itu bisa sampai 200%, ya, jadi dilihat nanti jenis barangnya seperti ini, ya, oke, nah, terus, PPNBM aturan-aturannya enggak terlalu, enggak-enggak banyak perubahan ya, seperti dengan PPN, kalau PPN tadi ya, pertama dari tarif aja dari 10% menjadi 11%, ya, enggak, terus kemudian yang tadinya bukan objek PPN, ya, menjadi objek PPN, terus yang tadinya, apa namanya, menggunakan DIM profit, ya, sekarang disebut sebagai besaran tertentu, ya kan, ada banyak perubahan terkait dengan PPN ini, gitu, nah, terus kemudian, sebentar ya, ada jasa juga ya, jasa-jasa tertentu tadi yang ditunjuk ya, dia tarifnya 1,1%, tadi ada jasa ekspedisi, ya, jasa travel, ya, imros gitu, kayak biro-biro jasa gitu ya, ibadah, nanti dilihat lagi apakah dia terperinci atau tidak, ya, kalau terperinci tarifnya 1,1%, kalau tidak terperinci pakai 0,55%, gitu, ya, ya, terus kemudian, apa lagi perubahannya, KMS, ya, kalau kegiatan membangun sendiri, juga dia ada tarif DPP-nya ya, 20%, oke, nah, terus tadi, terkait dengan transaksi kepada bendara pemerintah, ingat, ya, kalau di bawah 2 juta, ya, maka PPN-nya dipungut oleh penjual, ya, sementara PPH-nya tidak dipungut, nah, ini ada keterangannya, sebentar, saya coba share screen, ya, biar Bapak-Ibu ada di, apa namanya, sosialisasi, oke, 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 eh, pihak lainnya tidak melakukan pemungutan pajak, ya, PPN atau PPN-BN, ya, penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenalkan PPN, penyerahan jasa angkutan oleh orang pribadi, penyerahan barang dan jasa atau yang tidak dipungut PPN atau digeweskan oleh PPN, dan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekaman yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayarannya. Ini, apa namanya, transaksinya melalui, nah, terus kemudian ada pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungut melalui saluran elektronik, ya, nah, jadi kalau kita singkat itu melalui SIPP, ya, transaksi tunai itu tidak lebih dari 2 juta, nanti PPN-nya boleh dipungut oleh penjual, tapi PPN-nya tidak dipungut. Ini kan ada ya, PPN-PMS itu ya, kalau PPN, apa, perdagangan melalui sistem elektronik ini kan ada dua unsur perpajakannya di situ, ada unsur PPN-nya dan ada unsur PPH-nya, biasanya begitu ya, nah, kalau dia transaksinya kurang dari 2 juta, ya, maka PPN-nya dipungut oleh penjual, tapi PPH-nya tidak dipungut, ya, jadi PPH-nya pasal 22-nya itu dipungut oleh penjualnya. Nah, terus kalau transaksinya lebih dari 2 juta, artinya apa, PPN dan PPH pasal 22-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, terus kalau transaksi kartu kredit, PPN-nya dipungut oleh penjual, namun PPH pasal 22-nya tidak dipungut. Begitu, Bapak-Ibu ya, terkait dengan ini ya, besaran dari aturan ya, pemungutan panjang atas transaksi oleh pemungut melalui saluran neutron. Oke. Nah, ini ada, ini, ini udah ya tadi ya, pemerintah pusat dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kalau nggak dipungut PPN tadi ya, paling banyak 2 juta, tapi tidak termasuk PPN dan bukan dalam pembayaran yang dipecah-pecah. Ya, terus kartu kredit pemerintah atas gunungnya instansi pemerintah. Pembayaran dalam rangka pengadaan tanah dan pembelian BBM atau bahan bakar dipanunnya melalui oleh PT Pertamina, anak usaha PT Pertamina, yang di PT Pertamina Pak Raniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan LMSI. Ini kurang seperti ini. Konsepannya lagi. Oke. Wajibannya tes pendapatan masyaratnya tadi ya, dan tadi berjelaskan juga. Ya, jadi ada penggunaan mengebut di web. Ini detail banget nih, Bapak Ibu, terkait dengan PPM, PMSI. Ini algoritma yang nanti bikin transaksi langsung, kita transaksi melalui PPM, 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 terlalu seperti ini. Ya, mungkin itu berkait dengan apa namanya, PPM, silakan Bapak Ibu. Sudah sudah tadi, saya jelaskan. Munggu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Mohon izin ya, sebentar. Bapak Ibu, silakan. waktunya masih banyak. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Atau dari penjelasan, berarti ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan Luang. sudah ini semua nih, kayaknya Pak. Sepertinya sudah udah saham semuanya. Karena materi hari ini, bila penghapusnya sampai jam 3, mulai minggu depan, sudah sampai jam 12 siang. Karena sudah mendekati akhir-akhir pelatihan seperti itu, berarti. oh, 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 baik. Oh, iya nih, ada jasa. Nih ya, pialang-pialang asuransi itu dia nanti kenanya 2,2 persen nih. Terus transaksi yang crypto juga, nih, crypto, ya, ini kan termasuk integer, integer, aset, ya kan, atau aset tidak berwujud ya. jadi nanti dia dikenakan ini, lihat besaran tertentu ya, crypto. Nah, tapi lihat dulu nih transaksinya, dia dilakukan exchanger terdaftar di bapak C atau enggak. Kalau terdaftar, tarifnya 0,11, kalau enggak terdaftar, 0,22 dari nilai transaksi aset crypto. Ini kan gara-gara Gozali ya, jadi muncul tuh, unsur peten itu. Sama apa dia jual-jual itu ya, foto-foto itu seperti itu. Kita unsur peten itu. Karena sekarang ini kita sudah serba digital ya. Sudah serba digital, maka transaksi-transaksi dalam bentuk digital ya, terdapat melalui sistem elektronik itu dikenalkan aja ke sekarang. Walaupun bingung ya, pengenahan itu dilihat dari apa makanya untuk PPN-PMSNU. Itu kan ditunjuk oleh pemerintahnya. Jadi bukan sembarangan apa namanya penusahanya seperti itu. Oke, ini penyedia tempat parkir. Kalau ada unsur PPN-nya juga ini tergantung. Ini, kalau nggak dikenain berarti parkir valet. Kalau ini jasa pengelolaannya biasanya yang ditemukan. Ini, yang tadi kesalahan tertentu. Sudah ya, ini tuh. Sudah semuanya. Kalau ini, dari yang banyak ini kan saya risang. Oke. Ini tax planning. Oke deh, saya bahas inilah tax planning ini ya. Jadi, hanya tambahan aja di bonus aja. Kalau tax planning PPN itu kan perencanaan ya. Perencanaan pajak yang namanya tax planning pasti kan tujuannya untuk meminimalkan. Ya kan, meminimalkan. Disasi ya kan PPN-nya perhutang ya. Tapi dengan menggunakan strategi yang diizinkan. Tentunya kan berdasarkan undang-undang perpajakan ya. Itu di, apa, kalau undang-undang PPN sekarang undang-undang HPP ya. Nomor 7 tahun 2021 klasternya PPN. Oke, aku sih tujuannya ya tujuannya ya tujuannya menurut kecil jumlah pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga anggaran untuk pengeluaran bisa lebih efisien sih. Nah, enak tuh adalah faktor pajak ini saat aku namanya pengkreditannya kan tadi maksimal 3 bulan ya. Nah, ini juga bagian dari tax planning. Cuma di konfirmasi nanti kelawan konsaksinya. bahwa apa ini faktor pajak yang mau dikreditkan ini di cek dulu apakah sirawan transaksi ini sudah bayar atau beli gitu kan. Karena kan harus sinkron ya kalau untuk PPN ini. Nah, terus yang kedua menyiapkan menyiapkan atau memperhitungkan pembayaran pajak berdasarkan aturan supaya Anda tak berhadapan dengan denda atau sanksi yang akan membuat pengeluaran memanfaat. Nah, terus jasa penjutan maupun audit diperlukan dalam persiapan untuk menghindari keseluruhan. jadi pentingnya untuk menggunakan konsultan. Terus mengatur pajak supaya dapat dibayar sesuai jumlah yang semestinya. Bukan ditujukan untuk mengelak pelajaran pembayaran pajak yang sering bisa sepertahankan dengan penjutan pajak. jenisnya ada National Tax Planning ada International Tax Planning Kalau National ini berarti perencanaannya menggunakan nomor domestik pedomannya. Nah, nanti ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang mempunyai usaha di Indonesia atau bertransaksi dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, kalau International Tax Planning ini berarti nanti dilakukan dengan wajib pajak yang mengelola usaha di dalam maupun di luar negeri. Karena nanti biasanya transaksinya itu bisa domestik maupun mencanggah baru. Nah, nanti biasanya WP meminta saran dari konsultan bisnis sebelum memperhatikan melalui jenis perencangan ini nanti memperhatikan P3B atau Text Treaty dari negara-negara yang memperhatikan transaksi itu. Keterianya apa? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah dia belum pernah melanggar peraturan pajak yang diperlakukan pemerintah. Nah, pelanggaran hanya akan memicu resiko bagi wajib pajak dan membuat Text Planning gagal karena kemungkinan munculnya sangsi atau benda pajak. Lalu tidak memasukkan bukti penunjang maupun data lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak dan Text Planning ini harus masuk atas secara bisnis. Jika kurang cermat maka perencangan tersebut malah akan melembangkan prosesnya. Oke, penerapannya yang pertama mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Konsepnya dari pengkreditan PPN kan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukkan. Artinya apa? Solusinya dihitung sebagai PPN yang wajib dibayar. Atau sebaliknya kalau pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukkan maka dianggap menjadi atau sebagai kelebihan pembayaran pajak sehingga dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Itu konsep dari WPPN. Yang kedua menyetorkan laporan SPT Masa PPN sesuai jangka waktu yang dipetapkan. Ini paling lama pada akhir bahwa berikutnya selama masalah dikredit. Dan yang ketiga pajak masukkan yang bisa dikreditkan harus memenuhi persyaratan baik formal maupun material. Pasalnya ada sebuah pajak masukkan yang tak dapat dikreditkan termasuk pajak yang enggak lengkap. Ini sudah jelas ya kalau faktor pajak enggak lengkap itu kita enggak bisa mempredikan tadi. Salah satunya namanya ada NPWP-nya ada tapi alamatnya enggak ada itu kan enggak bisa atau sebaliknya namanya ada NPWP-nya enggak ada NIK-nya enggak ada ya kan itu juga enggak bisa. Bagaimana strateginya? Yang pertama memaksimalkan pajak masukkan artinya kalau memaksimalkan pajak masukkan berarti kan kita banyak transaksi pembelian di mana di sini WP badan pada strategi ini harus memperoleh BKP atau JPP dari PKP untuk memaksimalkan jumlah pajak masukkan agar bisa dikreditkan. Cara lainnya bisa dianggir dengan meningkatkan jumlah ekspor sesuai ketentuan atas transaksi ekspor yang dikenalkan paris sebesar 0% dengan adanya teks audit yang tepat maka WP yang membeli barang untuk diekspor akan mendapatkan pajak masukkan lebih besar sehingga kelebihan pembayaran bisa dikompensasi atau direstitusi. Yang kedua impor inden dari impor tir ber NPWP artinya adalah ketika kita melakukan impor inden bersama impor tir yang membeli NPWP maka pembiayaan impor biasanya pembiayaan impor itu mengikuti biaya masuk letter of credit maupun yang berkaitan dengan impor yang ditanggung oleh inden kemudian sesuai ketentuan impor inden atas barang dari impor ke inden termasuk terhutang PPN sementara komisi yang diserasikan kepada import dikenakan PPN dan dapat dikreditkan apabila itu dilakukan dengan benar artinya adalah import inden akan menguntungkan kita atau WP sebagai WP badan usaha karena dapat mengurangi jumlah PPN terutama selanjutnya siapkan faktor pajak yang lengkap untuk laporan faktor pajak salah satu kriteria umum yang membuktikan adanya pajak masukan itu bisa dikreditkan nah WP yang dikategorikan sebagai PKP misalkan kedapatan tidak membuat faktor pajak maka akan dikenakan sanksi senilai 2% dari DPP dan beresiko membebani jumlah pajak kalau sekarang sanksinya mengikuti suku bunga acuan sudah selesai jadi kurang lebih text planningnya begitu Bapak Ibu silahkan mungkin Bapak Ibu ingin apa namanya berdiskusi menggol enggak pun tidak cukup Mbak dari saya silahkan baik terima kasih Bu Rati baik Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada ingin bertanya atau sudah cukup kita buat kesepakatan bersama saja jika Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan saya izin untuk tutup latihan lebih awal ya Bapak Ibu sekalian gimana Pak Peter ya oke Bu setuju aja dan ini oke Bu Fifi oke Bu Fifi cukup cukup udah oke baik terima kasih banyak mungkin mungkin saya izin untuk tutup latihan pada hari ini baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan brevet AB untuk materi PPN dan PPN BMAB hari ini sudah selesai namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan microtone boleh dibantu untuk on camera dulu Bapak Ibu sudah cukup mungkin ada beberapa yang tidak bisa on camera saya hitung 1-3 tersenyum ke kamera ya Bapak Ibu 1 2 3 hitung sebentar baik sudah cukup selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rati yang sudah menyampaikan materi pada hari ini terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu apabila terdapat kekurangan mohon maaf tapi kalau mau diskusi silahkan konteks saya terima kasih terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu saya Fira saya oke dan kepada Ibu Rati sudah bisa melihat langsung mending Mbak saya kirim disini aja kalian yang dokumen tadi yang soal boleh lebih gampang saya dulu nanti saya akan langsung share di grup oke siap nanti saya kirim teman-teman baik Mbak terima kasih aku izin semuanya teman-teman Bapak Ibu selamat berakhir bukan Assalamualaikum untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan diantaranya kami akan menirimkan link common materi pelatihan hari ini ke Whatsapp grup yang kedua kami akan mirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini berserta dengan deadline pengumpulannya yang ketiga untuk materi selanjutnya adalah PBB BPHTB dan BAM Matrai hari Sabtu 18 November 2023 yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba SEMA ke BKP yang akan dimulai pukul 0.09.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat beriakan dalam Zoom meeting terima kasih selamat sore selamat istirahat selamat menikmati